Longsor menimpa rumah warga di rumah di Dusun Gendu Jatimulyo, Kulonprogo. Selain menimpa rumah warga, Longsor juga mengancam akses jalan warga Jatimulyo menuju Yogyakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tebing setinggi 10 meter yang berada di atas rumah warga Longsor akibat hujan deras yang mengguyur Kulonprogo. Longsor yang terjadi Sabtu Dinihari menimpa rumah dan kandang milik Sukijo, warga Dudun Gendu Jatimulyo, Kulonprogo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga bahu-membahu membersihkan material Longsoran. Selain itu warga juga mengevakuasi keluarga Sukijo dan ternaknya ke tempat yang lebih aman. Tiap tahun masih menulang, tapi ya dikit-dikit enggak. Tapi kemarin pas kejadian sempat ada suara-suara gitu. Cuman suara itu lah, mungkin ya suara kandang ini yang gretek-gretek gitu lah. Tapi sempat diselamatkan ya itu. Ya, selamatkan. Wah, selamatkan. Ini untung warga itu terus berdatangan. Selain mendosak rumah, Longsor juga mengancam jaringan listrik dan jalan raya penghubung warga desa Jatimulyo menuju kota Yogyakarta dan Purworejo. Talut penahan Longsor di jalan tersebut hancur akibat tergerus hujan yang menggunyur wilayah ini. Ini jalan ke Wajosudak, kalau ke bawah sana itu ke Krimulyo, Samatan. Jadi akses warga satu-satunya ya? Ya. Akses warga satu-satunya ya? Kalau enggak lewat sini, lewat mana Pak? Kalau enggak lewat sini ya lewat itu jalan provinsi yang sampai Gudea, Jogja. Mengutarnya lebih jauh? Ya, lebih jauh. Berapa kilo Pak? Ya, sekitar 6 kilo. Panahnya labil, terus konstruksi bangunannya yang kurang memenisarat. Seperti apa Pak? Ya, campurannya yang terutama campuran antara semen sama pasirnya enggak sesuai dengan aturan. Jadi langsung ambrol gitu ya? Warga berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki talun, karena jika akses jalan terputus dapat mengganggu perekonomian warga. Kabupaten Kulonprogo mempunyai lebih dari 160 titik rawan longsor yang sewaktu-waktu dapat membahayakan warganya. Warga diimbau untuk selalu waspada terhadap segala bentuk ancaman bencana, baik longsor, banjir maupun bencana angin puting beliung. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.